Ya, Bapak Minisa, sekarang kita akan melihat suasana terkini di kawasan Tamrin, tepatnya di depan gedung Sarina. Ya, ini kita lihat nampaknya kereta kencana sudah tiba. Ya, kita lihat kereta kencana ini di depannya ada mobil RI1 dan berjalan khusus, seperti diberikan jalan khusus di jalur Transjakarta. Transjakarta, ya. Ya, nanti selanjutnya, iring-iringan kereta kencana yang membawa RI1, RI2, dan Ibu Negara, dua Ibu Negara akan menuju ke Istana Negara. Kita lihat semua orang mendekati dari mobil yang bergerak. Dah, kita lihat ini di belakangnya kereta kencana. Ini dia, nampak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden JK, ini sudah lepas dari JAS dan DASI ya. Lebih membawar dengan masyarakat. Kita lihat apalagi dengan tema kostum hari ini, yaitu putih-putih, hampir seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia menggunakan meja putih. Ya, memang rencananya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala, nanti Cakri kita akan... Iring-iringan ini ya, menuju ke Istana Negara ya. Ya, dari Sarina ke Bundaran Hotel Indonesia, melanjut ke Istana Negara. Begitu ramai, dimana masyarakat saat antusias, ingin lebih dekat langsung. Mungkin mengingat ini kesempatan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, dari manapun mereka berada untuk lebih dekat. Kesempatan pertama, untuk lebih dekat dengan Presiden dan Wakil Presiden ya. Kita lihat memang kusir yang dilakukan, ada kusir kereta kencana ini didatangkan langsung dari keraton Surakarta Solo ya. Dan kusirnya juga dari kereta, dari keraton Surakarta Solo dan keretanya juga khusus dari anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah. Kita lihat lagi, dari gambar dari udara, suasana masih di depan gedung Sarinah di kawasan Tamrin. Masyarakat juga sepertinya terus ingin mengikuti kereta kencana ini, mungkin ingin menuju sampai tiba di Istana Negara nampaknya. Dan sebelumnya juga sempat ada iri-iringan seperti pawai budaya, ada marching band tadi sebelumnya, dan kita lihat ada rewok ponorogo, dan juga ada pawai ondel-ondel khas Jakarta. Sepertinya masyarakat tidak ingin kehilangan momen, meskipun panas, Jakarta sangat panas, dan ini dia, bendera raksasa. Bendera merah putih yang dibawa oleh masyarakat di sana dengan, kita ingat waktu itu juga sempat ada seperti ini di awal-awal pada saat, hampir sama juga di kawasan Tamrin. Sepertinya bendera merah putih ini juga akan mengiringi Joko Widodo dan juga Yusuf Kala hingga tiba di Istana Negara. Ini pemandangan yang mungkin akan, jarang-jarang akan kita dapatkan, mungkin lima tahun ke depan lagi semoga saja ini akan menjadi tradisi untuk menyambut presiden dan wakil presiden baru kita ya Eliza ya. Dan ini termasuk dalam muri, ini rekod juga, hampir kalau bisa dikatakan syukuran rakyat terbesar. Iya, dan ini datang dari kesadaran rakyat untuk kita juga, untuk rakyat. Di sini juga pawai budaya diikuti tadi kurang lebih ada 1.600 orang, dan ada banyak makanan gratis di sepanjang jalan Hotel Indonesia, dan nanti juga sampai ke Monas. Nah ini kalau kita lihat, gambaran dari udara, ya dari sebelah kanan ada bendera merah putih, dan di sebelah kiri ya begitu ramai masyarakat mengikuti iri-iringan kereta kencana. Sepertinya jalan FH Tamrin tertutup masyarakat, ya betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.